Oke, kita ambil, kita ambil Tuh, nih Kita masukin ke sini Banyak banget loh Ini semuanya sampai di sana tuh Ini baru satu row ya Hampir menyentuh tanah loh ini Tuh, row udah suruh berhenti Dia masih tetap aja lanjut Baby, stop Oke, kalau mau saya berhenti, ayo Let's go Kukumisami, hey Apa kabar kalian semua hari ini geng Kembali lagi ke channel saya, bersama saya Desi So geng, hari ini seperti yang kalian lihat Saya sedang ada di perkebunan apel Tepatnya ini di perkebunan mik sih Bukan hanya apel Jadi hari ini saya mau ajak kalian Untuk panen buah apel Karena sudah musimnya sekarang Ini di sini ada beberapa macam apel ya geng Cuman aku gak tau Kita bakal panen yang jenis apa sekarang Dan ya Aku harap kalian suka dengan video ini geng Hari ini agak dingin sedikit Saya pakai jaket berlapis-lapis Aduh Ramput juga ada kacau Karena tadi ketiduran di mobil ya Bukan ketiduran tapi tidur Yowis lah geng Ikutin aku terus ya Kita bakal panen apel Apel Kita bakal panen apel Apel rame-rame Rame-rame ya Tuhan Belepotan Kita lihat pemandangannya Ini semua pegunungan Alpen Tuh Pegunungan Alpennya Swiss Cakep ya Tuh Yuk geng Mari kita panen apel Aku mau cari dulu Tia gue dimana ini Dia ada duluan tadi Jadi ini dia geng Apelnya Tuh Kayak gini penampakannya Ini namanya apel golden ya Jadi hanya ini yang bisa dipanen Padahal sebelah sana Kalian bisa lihat Di sana tuh ada yang warna merah Tapi belum bisa dipanen geng Nah Ini dia penampakannya Tuh Tuh Ini banyak banget loh Ini semuanya sampai di sana tuh Ini baru satu row ya Yang di sananya lagi ada row-row yang Di sana juga masih ada Tuh Dan si Tiago sudah mulai Yuk kita panen yuk Ready? Let's go Let's go Yuk kita ambil Kita ambil Tuh Nih Masukin Ini Tiago sudah ambil Kalian lihat Ini banyak juga yang jatuh-jatuh ya Kayak gini Soalnya itu masih bagus Cuma gak kita ambil lah Tuh Tuh Banyak yang sudah jatuh-jatuh Namanya juga sudah musimnya ya Bajibun Biserak Aduh Tuh geng Masukin lagi Ini sih cakep-cakep Gila Ini gak perlu dipilih Kata Tiago Karena saking cakepnya Itu yang agak kecil tuh geng Udah dipanen sama Kayaknya sama pemiliknya Atau apa ya Tuh di sana Ini Gak perlu kita pilih geng Karena saking cakepnya tuh Tinggal tarik-tarik doang Tuh Nah Tuh Aduh Gila sih ini Asik banget loh Panen apelin ya Karena Aduh Aduh Apa namanya Karena besar ya Gampang penuh Gampang Gampang ambilnya Ini Dua ya Dua Oke geng Ini udah penuh Kita masukin ke sini Ini baru Baru satu menit Atau dua menit Saya panen ini Ini geng Cakep ya Cakep-cakep Ini Apple golden Tuh Lihat Saya gak perlu Lihat Saya gak perlu Lihat Bagaimana Tuh Eh Tuh 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 Oke geng Sekarang kita masukin lagi Sebab Sudah banyak Ya Ha Saya pikir ini cukup Sudah banyak Bebe Bagaimana 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 Tidak Bagus 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 Lihat Geng sekarang Sekarang aku mau cobain dulu Yang ini Kita lihat bagaimana Agak malu ya orang-orang liatin saya apaan nih orang bawa kamera manain apa orang sini manain gak bawa kamera ya geng tuh aku bakal cobain enak so much enak so much emang beda ya emang beda ya makan langsung dari dari pohonnya fresh banget manis banget satu kali lagi ya so fresh lanjut panen geng ini sih tia kok gila ya mau dipenuhin satu 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 tempat what is the name this satu kantong ini banyak banget loh a lot makanya mau ikutan panen geng apel cantik-cantik gini hijau-hijau fresh tidak ada bercelah tidak bercelah nih udah banyak loh ini cukup gak? gak gak lebih banyak lebih banyak lebih banyak? lebih banyak? ya lebih banyak lebih banyak seperti itu yang kita simpan dan kita lakukan sesuatu jangan risau udah berat loh yuk lanjut lanjut geng sini ngapain sih saya saya pindah-pindah padahal disini semuanya sama aja ya cantiknya ya geng mungkin belum belum matang maksudnya belum jadi bener jangan lakukan semua lihat ya saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu mungkin tidak terlalu banyak karena kita lakukan tuh jadi jadi dia bilang ini sampai ke sini tuh perlu perlu perjalanan satu jam jadi dia mau panen sebanyak mungkin oke lanjut geng kita ke sini tuh lihat saya bawa kalian tur deh tuh tangan saya ini gatal ya ini gatal pengen petik lagi tapi udah banyak kali pun tuh geng nah kalian ngiler kah apakah tangan kalian juga ngiler pengen ikutan panen sampai disana tuh sebelah sana ada yang merah tuh warna merah tapi belum bisa dipanen disana ya lihat warna sedikit lebih merah di top anda sangat teliti sekali ya pak ini agak-agak merah sedikit ya disini ya agak merah agak dingin ya hari ini ya karena ini udah oktober udah bulan masuk musim gugur jadi lumayan dingin ini berlapis-lapis aja jadinya sebenarnya tuh gak begitu dingin cuman anginnya yang kenceng sama sih rasanya sama ya sama maksudnya cuman kalau nari dulu aja agak merah itu juga agak merah geng nampak gak sih kayak gak nampak ya terlalu jauh penyak banget gila bener coy enggak lihat geng ini tuh sampai ini tuh pendek-pendek banget sampai ya lihat ini tanah tuh kalian lihat disana nah disini maybe disini ya Allah cakep-cakep eh masukin geng tuh tuh ini kayaknya udah ada 10 kilo deh diambil di panentia go tuh nah tuh you make a pumpkin palm apple pie liat geng hampir menyentuh tanah loh ini tuh liat deh dia udah jatuh-jatuh enggak dipanen atau enggak rusak sebelah sini lihat gerem gak sih tangan kalian oh aduh aduh leg yep 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 aduh i think we need to stop they are going one hour let's go to winter yeah yep aduh 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 gila sebanyak ini loh ya Tuhan Tuh geng hasilnya hasil panen kita tuh jago tuh ya nggak bisa berhenti lebih parah daripada saya geng aduh rambut nih perantakan ntar geng nah jadi tidak lusuh-lusuh kali saya kan maaf kan mata saya enggak sembab ya geng karena saya tidur di mobil enak banget juga fresh banget kalau sudah suruh berhenti dia masih tetap aja lanjut dari kejauhan kalian bisa lihat apelnya geng tuh enak banget pula rasanya tuh kayak lebih legit gitu loh dibanding yang di supermarket jangan lusuh enak banget enak banget enak banget enak banget enak banget stop baby dia suruh aku berhenti tapi dia lanjut geng jadi geng ini dia hasil panen kita ini lumayan banyak ini bukan lumayan ini sangat banyak sekali geng ini satu kantong belanja ada kali ini 15-20 kg ini sebanyak ini mau dimasak apa ini cuma mertuaku suka banget makan apel geng nanti kita kasih dia sebagian ini lucu ya ini agak merah agak merah ini dan ini oh iya beda ya agak merah merah kemerah-merahan sedikit kamu beritahu aku berhenti baby stop 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 baby stop dia gak bisa tahan juga tangannya geng karena cakep-cakep tuh dia tetap mau ambil oke geng oke geng kelar acara kita panen apel sekarang kita mau pergi bayar dan disini ya geng ini sampai disana itu itu semuanya perkebunan apel ya maksudnya pohon apel dan disini semuanya pohon apel geng sampai ke ujung ini aku mau kasihkan yang lihat ini jenis apel ya warna ya apel lah apel yang merah ya tuh tapi belum bisa diambil geng tuh kayak gini deh nah ini geng ini yang jenis merah cuman agak kecil ya ya mungkin karena belum mateng kali ya belum sempurna matengnya jadi belum bisa diambil cakep ya masih cimit-cimit banget ini disampai disana ini lebih kelihatan kontras ya karena warnanya buahnya warna merah yang tadi ini yang kita panen yang warna kuning hijau hijau ke kuning-kuningan yang ini yang si merah ngiler gak geng tangan kalian geng apakah kalian juga mau panen tuh banyak loh nih lihat wuh aduh oke geng sekarang saya mau pergi bayar dulu mau lihat total harganya berapa aku juga gak tau sekilohnya berapa ini baby where you go to pay by the way ini by the way ya geng ini tempat yang sama waktu kita pergi panen buah cherry ya buah cherry beberapa bulan yang lalu nah disini juga masih apel merah tuh nampakkah kalian nih tuh 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 cari saya kemana nih tuh 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 punya itulah ya kalian bisa lihat tuh disini banyak beberapa jenis apel sih ya this the red one is what is the name baby dia gak tau juga terus ini juga agak lucu ya warnanya agak beda geng ini agak lebih kuning sedikit tuh ya ini lebih kuning daripada yang tadi kita ambil coba kita lihat baby ini lebih kuning ya terus lebih bulat daripada yang kita ambil tadi lebih lonjong eh lebih bulat maksudnya yang tadi tuh lebih lonjong tuh jenisnya pasti berbeda ini bukan jenis yang sama ini tuh ini juga belum boleh diambil ya geng karena kita harus ikutin peraturannya wuuu gila cakepnya baik betul tuh ini merah tadi wuuu lihat geng aduh gatel nih tangan saya parah nah wuuu dan ini tanaman jagung geng banyak banget sampai disana tuh dan disana itu pohon pohonnya bunga matahari ya tuh dan disini tempat yang kemarin kita panen ceri tuh dan masuk ke dalam sana tuh udah apel semua itu yuk kita pulang tempatnya kayak gini geng oke geng jadi tiago lagi pergi bayar aku mau nyari dia dulu karena aku bilang aku jalan dia bawa mobil tempatnya ini luas banget ya besar banget tempatnya ini banyak berbagai pohon berbagai buah-buahan ada disini ya ada cherry ada tomat ada jagung apa lagi ya ada frambuas raspberry strawberry ada gak ya kurang tau saya karena gue pernah panen strawberry disini yuk kita lihat dimana tiago bayar ampun khusus sekali saya oke oke dia disana geng asiknya jalan kaki di pedesaan kayak gini oke geng tempatnya kalian lihat ini semua itu semua pohon apel geng ini semua sepanjang mata memandang pohon apel semuanya nah ini geng ini area farmnya area pertanian perkebunan atau peternakannya nah ini lihat deh ada apa ada kuda ya ampun aku baru lihat aja ini pesawatnya melaku buat ini apa bolak-balik kayak gini loh tuh kayak gini ini kayak pesawat militer ya atau bukan ya gak tau deh nah ini dia kayaknya ada kuda disitu yuk kita bayar disini nah area itu besar sekali ya ini semuanya sepanjang mata memandang pohon eh pohon gunung gunung swiss gunung-gunung di swiss rata-rata daerah swiss kayak gini ya kalau di pedesaan gunung-gunung adem ini pegunungan alpen swiss geng sampai disana tuh ini semua pegunungan alpen swiss makanya disini adem banget padahal ini belum resmi musim dingin ya baru musim gugur tapi sudah sangat dingin tuh so how many kilo 15 kilo and how much you pay 26 franc 26 franc 15 kilo ya 26 franc indonesia it's jadi geng 15 kilo ini semua 15 kilo kita bayar cuman 26 franc 26 franc berarti 300an ribu doang geng ya 300-400 ya 350-an lah 1 franc 70 cents 1 franc 70 1,71 franc 70 cent untuk sekilonya geng sebanyak ini cuman 26 eh 26 ya eh 20 bro how much 26 franc 26 franc doang tuh how much 26 ya baby poinnya murah banget geng parah murah abis namanya juga panen sendiri aduh cakep-cakep lagi ya sekarang saya pusing mau diapain ini ya tuh oke geng kelar acara kita panen apel semoga kalian suka dengan video ini acara panen apel golden kita bayar 26 franc nanti aku tulis rupiahnya berapa disini untuk 15 kilo ya so ya geng terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe kita ketemu lagi di next video abientot bisu bisu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax